Dalam kegiatan seniman dan budayawan masuk sekolah ini, siswa diajarkan berbagai macam seni, seperti seni teater yang mengajarkan kemampuan dalam memahami dan membuat karya teater, karya naskah, serta bermain peran atau membuat karakter. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tabalong, Mas Dulhak Abdi mengatakan, salah satu tujuan dari kegiatan ini untuk memacu siswa agar ingin belajar seni budaya hingga menjadi pelaku pentas seni. Diajarkan tetap pengertian teater, jenis-jenis teater, sejarah teater, tapi mereka tidak bisa untuk bermain teater. Hal itu sebenarnya menyalahi dari pembelajaran. Jadi pembelajaran itu sebenarnya mengajak anak bukan untuk tahu saja, tetapi juga mengajakkan anak untuk bisa. Sedangkan salah satu siswa SMP Negeri Dua Murung Pudak, Rendi Prasetyo, menyambut baik dengan adanya seniman dan budayawan masuk sekolah. Bahkan Rendi bangga dapat belajar langsung dari pelaku seni dan budaya. Sangat penting sekali dan bagus untuk murid-murid di SMP Negeri Dua Murung Pudak, dan semoga tahun ke depannya lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya lagi. Mas Dulhak mengharapkan siswa sekolah di Tabalong mendapat ilmu yang maksimal dari bidang seni budaya, sehingga nantinya siswa dapat berkreasi dan memunculkan karya yang bisa diapresiasi masyarakat. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.